Gak, gak bisa bang. Emang udah begini, nyantai, nyampe ntar. Bang! Woi! Jangan keluar! Jangan keluar bang! Saya kasih aja pencet segitiga! Berarti abang pernah dong kayaknya jawaban abang tuh ngeles gitu. Masnya nama siapa? Azari bang. Azari? Si Jawit sama si Pras itu gak suka sama orang so asik. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ntar disampein ke ini ya. Kalo lu so asik. Gak apa-apa. Kejar, kejar setoranmu. Kejar, lakukan dengan bahagia. Penuh tawa, semoga gelamu. Mendapatkan tulahnya. Giri bang! Giri! 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 Giri boleh 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 tas di belakangnya Bang belakangnya Bang Bang apa kak hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe gak ada sabuk kan Bang bang sabuk kan abang naik angkot bang hehehehe kocak juga abang nih supirnya tatoan ya masa lalu Bang itu mau kemana Bang ke gunung pangrango wah kebetulan lewat Bang lewat Bang lewat lewatnya sih cuma sampai itu rambutan rambutan ke gunung pangrango Bang gunung pangrango terus abang emang suka naik gunung sebelum ke gunung pangrango niatnya saya ke Gunung Agung Bang di buku tapi ya Bang emang kasian saya kadang-kadang berpikir Bang ya sama Tong Sangco jauh-jauh ke barat dari kitab suci eh di gunung aku nggak ada nggak ada bisa dimundurin nggak bang abang naik angkot saya bilang ya baru sadar angkot nggak ada recliningnya ya nggak apa Bang dimundurin belakang kita bisa Bang emang udah begini nyantai nyampe ntar bang Woi panas dong panas dong jadi Bang saya lihat-lihat abang kayak ini abang ya iya sih Bang rambut asli nih Bang ya asli Bang kalau dia tangannya begini Bang agak tadi dari nanya nggak usah dilihatin usah dilihatin bukan aslinya memang iya ini alat-alat saya Bang dan ini alat-alat saya nih baut-baut buat ini kan namanya juga angkot oh iya ini ongkosnya berapa bang tergantung abang tadi kemana rambutan Pak Rango apa rambutan nih rambutan saya nyambung bis ke awas mobil anjing saya lihat abang kan itu mau mobil mahal ini mah mahal banget kan dia yang gantin oh iya biasanya kan biasanya begitu kalau ada orang kaya nabrak orang miskin yang kaya ganti walaupun yang miskin goblok tuh kayak kenalpot-kenalpot gitu Bang apalagi kalau yang nabrak motor ya nah apalagi nabrak motor pasti menang kenapa Bang bisa begitu ya Bang ya kok kayaknya kita pernah lewat sini ya abang up turun ya udah tas buah eh tasnya jangan dibawa atau gimana sih kalau dibawa jangan kegedean gede banget gue baru jangan Bang nggak usah Bang abang terlalu baik Bang nih nggak nih eh mana duit lu mana sih nggak ada kaget uang kecil ngutang aja ya besok deh besok ngutang besok sini muka lu kutang main besok ya Bang ya Bang eh bang 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 sini Bang tangan kiri ya Bang ya foto bisa 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 di amin Allah Allah emang Allah sekarang daerah sini tuh ini Bang suka ada pengamen gitu jarang Bang disini saya disini seling banget Bang jarang banget kan sayang orang sini oh Bang orang sini orang sini kalau saya lihat saya baru lihat abang kadang tuh di pertegantus kadang oh itu ada Bang emang emang begitu Bang jangan diketahuin Bang emang begitu emang begitu wah ya walaupun sih orangnya agak ngeselin tapi orang-orang kayak gitu biasanya ngeselin ya Bang iya iya emang begitu saya dengar masuk gitu maaf saya baru keluar penjara bukan apa-apa ngasih pisau nggak Bang ah dia silet-silet silet-silet lihat saya baru keluar penjara tiba-tiba tolok tolok beneran beneran belum ditungguin begitu Bang aduh kadang saya suka bingung tuh Bang saya juga bingung lihat abang Bang aneh banget abang Bang akhir-akhir ini saya lihat Bang Bang kiri Bang depan Bang saya bentar masa-bentar jangan turun bukan mau kemana Bang uncing dulu nanti kok kencing kok kencing bisa-bisanya kencing buh tolok 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 uncik bang bang iya Bang kencing beneran saya Bang masa kencing anjing masa kencing wop wop beneran kencing loh pertama kali ini gua nih begini nih selama narik gua ada orang kencing aneh banget nih orang bang saya juga mau narik ini Bang enggak enggak bang bang enggak 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 ye kayak bisa aja bisa saya bisa dulu saya Misi enggak 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 bisa bener enggak ada ada auto Hold yang Abang enggak ada Auto Hold manual semua itu bukan gigi bukan gigi itu saya kira ini bang adaptive cruise control sini cuman gua doang bang juragan gua yang gabisa bawa ini gua doang lepas lagi nah iya bang begitu udah lama tinggal sini bang baru sih ini rencananya mau turun dimana saya lu bang lu engga situ disitu bang pelan pelan nah iya gituin nah bang saya pertama kali bawa akun itu bang saya excited ini saya kadang suka nantang dukun gitu bang gausah ditantang-tantangin bang dukun-dukun oh abang yang ini ya bang ya yang usih usih bukan ya bang yang musuhnya ya tenanan oh kalo itu mah saya mirip saya itu orang ya ga saya musuhnya dia musuhnya kenapa abang suka bongkar-bongkar rahasia orang aneh banget orang mah nyari dulu bang jangan putus ntar itunya bang remnya bang putus ga lanjut syuting nah bang gua mau nanya bang abang udah punya bini belum? belum bang tahun depan insyaallah oh sama siapa itu bang kita masih belum tau kan namanya juga kan rencana Allah ya iya iya ini bisa lepas tangan kiri bang kanan bang sini lewatnya bang gimana? iya sini ga ada power steering bang ya? ga ada power-poweran bang disini lu mau fitness mah kayak gini bang ini steering yang ngelawan ya emang begitu disini dirokok dimana bang? nah gua yang tau bang gua yang tau gimana? ada situ lurus? iya bang ntar keliatan juragan saya bang masa penumpang yang bawa iya udah 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 cukup ini ini ada ABS nya ga? ga ada ABS terus kontrol apalah ga ada itu bang terliatan ini bang bang mau kemana bang? bang ini orang pada motornya ada motor ada motor kita saya coba mundur dulu ya ini gimana cara mundur ya? lebih gini gini tekan lagi tekan lagi tekan lagi mau begini udah ini? udah udah lepas masih maju bang? masih maju gimana coba? ini daerah abang kan ya? abang kita kesana bang engga saya pengen nyobain akutnya lagi jalan ga usah bang ga usah bang ga usah bang ga usah bang apa rokok? jadi rokok narkoba apa narkoba? lo kayak orang narkoba kenapa geng dulunya? narkoba bambut ini ada nih bang busi-busi gua itu bang jangan dibuka-bukain kaceng 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 mau rokok bang rokok apa? 6 mil 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 rokok mil rokok apa? rokok pahit rokok pahit apa biasa nih? maburu 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 gimana sampean mas? sama ini mas? apa? granita 100 kan ya? granita ya oleh 2 gelas oleh oh iya tukang dagangnya ga tau granita putih putih banyak putih banyak putih sudutannya ada? sudutannya yang dikidik digigit 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 rokok mana ngga bang 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 rokok rokok informasi maburu maik peduli bang kore kore mas mas ini bang nanti ngutang ngutang eh gua juga lu ama penghutang enak banget penumpang ngutang apa? rokok mana ngga? utang saya udah berapa? iya ya udah nanti-nanti saya bayar ya ada info-info enggak nih info-info-info-info ibu-ibu pidato bahasa Inggris berlibat wuhh lambin kecokot ibu-ibu pidato bahasa Inggris mas terus ibu-ibu pidato bahasa Inggris ya pro-pro-prolivi pro-lo kenapa kalau ibu-ibu pidato bisa pakai bahasa Inggris ya belibat-belibat kecokot lambin kecokot lidah ya ngomongin pro-pro lidahnya kegigit iya mas kecokot ibu-ibu pidato bahasa Inggris itu doang tuh info-info udah mana mas nyanyi ngengong-ngengong pas nyanyi yang panggung-panggung konser-konser oh ada emas-mas nyanyi HPnya di nyek-nyek apa mas? nyek-nyek apa? geser, digeser digeser apa? digeser, dinyek, nyek HP nyek, nyek walaah, Baji kan ngomong apa kan? HP, HP, HP digesek-gesek kemana? dikon, dikon kondisi kondisi kondisinya itu? itu loh, mas aku harbi ngomong kayak pedih mas iya, iya, iya pamungkas ya? pamungkas maksudnya pamungkas? iya, iya pokoknya nyanyi ruang wah gua juga gak tau bang, kan gua narik emang pamungkas? pamungkas kayak gitu ya? siapa itu bang? oh, pokoknya bola oh, Bambang Bambang pamungkas lendang, kena titik oh, biasa itu, gak sengaja gak sengaja hampir, yuk eh, bakar, kore kore, 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 kore iki kaya sampean eh, baca, baca, korek kore apa? kunya jawin, fuck jangan diambil jangan diambil wih, siapa meneh? mana meneh, mana meneh ga? nguri ada meneh mana meneh ratuku ada wih, wih, jangan ayo, 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 ayo ayo, ayo emang gitu dia bang? emang gitu dia tuh udah lama disini dari sekeluarga dia sekeluarga turun temurun Emang Chang Cimen Disuruh kerja lain Enggak mau, emang passionnya itu bang Karena itu udah ada peningkatan bang Karena dulu mungkin kakenya jualannya Chang Kakenya jualannya Chang Ibunya nambahin, tambahin C Men ya Generasi ketiga nambahin Men Jadinya Chang Cimen di generasi ketiga Ketiga Bang Bang Setau saya ya bang ya Iya bang Abang kan nama abang jauhin nih Saya tau bang Wah Kayak Ini wajah-wajah ada tau kan Jauhin ini jauhin Kalau jauhin itu kan Aduh Orangnya songong ya bang ya Jauhin itu saudara saya Sebetulnya saya mirip Masa Saya pasalit merah Bukan pesudak Jadi abang-orang abang salip-salipin nih Ngeti ya tuh saya Oh Saya kirain abang salip-salipin Dipaku Enggak Enggak gitu Oh Saya memang pesalit merah Oh Itu ada orang mau berendah ya Oh iya ada Kiri bang Ntar bang Ntar bang Kanan dong Sampean bang ya Susu yang sampe 500 mas Bang granita sewa Ini jenak Sambahin rokok Rokok Yuk Gak sampeannya Gak sampean Gak sampean Gak sampe Gak sampe Gak sampe Abang bandel banget dari tadi Mana kencing Mana ini Baru pertama kali nih Gue gini-gini nih Saya tadi mau cari tukang bubur Malah Lah ngapain lu naik angkot Ya masa naik haji Kasihnya tukang bubur Naik haji lupa turun Masih dihaji nih dia Bang Gue boleh nanya Tapi lu jawab yang bener Gimana bang Menurut lu bang Iya Lu kan katanya pendaki gunung Itu si jawin Iya Saudara saya Si pupu Iya Kenapa Saya bisa jawab kok semuanya Ya tapi kan lu bawa itu tadi tuh Berarti kan lu ini bang Bolek gunung juga Bolek gunung juga Iya Sama si jawin Apa pandangan abang Masalah orang naik gunung Cuma buat Tas 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 Apa tuh tas 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 Ini Iya Oh Ada emang Emang banyak gitu bang Enggak Saya sih jarang liat Pernah liat Jarang liat Pernah liat Pernah liat Terus Kena Pak Pak Siapa Bagus Bagus namanya Bagus Beneran Beneran Bagus Beneran Bagus Beneran Bagus Eh Jelek tuh Enggak Bagus Wah mau beli permen Permen apa Permen bagus Mas nilas Bagus Pak koda Jauh banget anjing Jauh banget anjing Eh Apa Gimana pandangan bapak Tentang itu pak Tentang Salah 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 Tentang orang yang disitu Ya Kan sange ya Oh jadi kalo di gunung Emang sange pak Enggak sih Terus Kenapa bisa pak Karena temen saya ada tuh Ayo kita ke gunung Ngapain Eh bisa gini-gini Gitu Ini apa Cipokan Ya kenapa emang Kalo cipokan di gunung Ya kan katanya Bisa dihilangin setan Eh Dihilangin setan Soalnya kan gini bang Misalnya Yang 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 Di gunung Terus Nek Ya kan Berarti Abang pernah dong Kayaknya jawaban abang tuh Ngeles gitu Abang lagi mau menjelaskan Terus abang inget Wah saya pernah nih Ya tadi cipanya kaget ya Ya Tau saya Ntar di edit tweet Bang Bang Jelasin bang Gimana Belum selesai pertanyaan saya Tadi Nge Gimana Pandangan abang Orang kesana Cuma buat Nge Nge Lewa Leher saya Masuk angin Nge 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 Ntar Ntar bang Ntar Yang 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 Kurang Ntar Ntar Saya Bikin lucu Bisa Saya Kasih Krikik 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 Bang Tambah kode Dapet poin Jangan 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 Kenapa Jangan Coba Kayakannya Saya Kiri Nih Saya Emang Gapernah saya ngewe di gunung Bang Gapernah Temen Temen Eh salah Laut sini Laut sini Malang Lut Ada 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 Bang Saya cuma ada 2 ribu Bang Canda Lut 2 ribu Apa Lut Lut Jangan Sini Sini Bang Boleh Sini Rokos saya Abis Bang Ya Gak Bura Amat Eh Itu punya Orang Bang Saya Ganti Pertanyaan Kalau Abang Mau Jawab Takut Abang Jawab Ya Kayaknya Ya Enggak Di gunung Emang Kenapa Iya Ya Abang Tolol Kalau Ngisepnya 2 Gitu Bang Mending Buat Gua Satu Eh Enggak Maksudnya Katanya Kalau Ngisep di gunung Kita bisa Di apa-apain Setan Bener gak Abang Setuju gak Saya Enggak Di apa-apain Wah Nah Kan pengalaman tuh Pengalaman Kan pengalaman Emang apa Bisa belajar Kenapa jadi pengalaman Loh Sesuatu yang kita lakukan Saya gak lakuin apa Loh Abang tadi Barusan ngomong apa Cuci galon Oh cuci galon Galonnya dalam sempak Itu bisa di edit Lucu gak Jangan di edit Bang Kenapa Ngeret di gunung Iya Ngeret di gunung Yaudah Kenapa emang Iya bener gak Setan bisa Marah disitu Kenapa harus marah Saya tanya Ngeret kan Ibarat rumah orang Katanya nih Ibarat rumah orang Lu masuk Wah lu ngeret disitu Lu rumah lu nih Gak kenal nih Dateng orang nih Sekarang gini Ngeret kan Setelah masuk Berlaku Setan ya Harusnya setan seneng dong Jadi pas ada orangnya Wah temen gue Wah iya iya Harusnya begitu ya bang Tapi kenapa Habis itu ada masalah Orang hilang Habis itu gara-gara Gak ada hubungan emangnya Kok gak ada hubungan ya Nah yang hilang-hilang Kayak gini kan hubungannya Sama kematian bang ya Ini harus hati-hati Nih saya ngomongnya nih bang Ya Maksudnya kan Saya emang emang pake wig Emang Tapi kan orang tau Saya siapa Jadi harus hati-hati Harus bayi data Bayi data Oke datanya orang Hilang disitu Berarti bukan gara-gara Gara-gara ini Gara-gara apa? Gara-gara Hal-hal yang nyata Yang bisa membuat Kita dalam kondisi Dekat kepada kematian Oke Jadi ketika kita naik gunung Yang dipersiapkan Oh disana gak boleh apa Dari perspektif takut setan Bener Padahal sampai lupa Kalau kita kesana tuh Harus Nyiapin Bukan Harus nyiapin Oh disana suhunya berapa Berarti harus pake pakaian apa Disana Iklimnya bagaimana Berarti Sleeping systemnya harus seperti apa Jadi sistem tidurnya tuh Harus beberapa layer minimal Supaya kita dalam kondisi Yang tetap Aman suhunya Suhu orang tropis ya Karena perubahan suhunya Cukup ekstrim kan Dari kita yang biasa di 20 Oh enggak Kita siang-siang Bisa sampai 36 Bahkan Ya betul Bisa sampai 36 Tiba-tiba Kalau malamnya berarti berapa Di Depok ini Malam itu berarti Dua limaan Tiba-tiba ke gunung Yang malam-malam Suhunya bisa menyentuh Angka 4 Celcius Itu kan perubahan yang Di gunung 4 Celcius bang Itu kan bisa ekstrim Itu kan perubahan yang ekstrim Nah Dengan perubahan cuaca sederastis itu Banyak gak orang Gara-gara itu Jadi sakit di gunung Kedinginan banyak lah Normal Yang kedinginan Yang kedinginan mah banyak bang Saya pernah ngajakin si Pras Tuh Gak mau terus tuh 11 ribu nek Gak cukup ini Cukup cukup Negan Nene Thank you ya Gan Itu mungkin bang Si Pras Teguh itu Bang Takut Ada Saya pancangkan gitu Bang Jadi kan si jauhi itu Bang ya Dia lagi bikin ekspedisi gitu Bang Langit Kelabu gitu Langit Kelabu Udah jalan tuh Bang Udah jalan Setengah jalan Jadi langit Kelabu itu Oh, yang abang manjat-manjat itu tebingnya tinggi-tinggi? Iya. Oh, dia, iya. Dia tuh suka, dia lagi naik gunung, tujuh gunung angker Pulau Jawa. Tujuh gunung angker Pulau Jawa? Iya. Nanti besok nih, minggu depan ini nih, dia naik ke gunung Sanggabuana. Sanggabuana? Iya, di Karawang. Nanti rencananya dia pakai baju kuntilanak gitu, Bang. Begitu. Nah, itu maksudnya ngapain, Bang? Itu kan jatohnya nantangin dong, ya? Nantangin, JRG. Wasay, wasay, wasay. Nantangin. 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 Nantangin itu. Minuman saya. Nantangin. Nantangin. Iya, kan nantangin, Bang. Jadinya, Bang. Ya, justru motonya begitu kan. Berangkat bareng, pulang bareng, atau hilang bareng. Berarti jauhin percaya ada hantu. Nggak percaya justru. Kayaknya ya dia nggak percaya. Agak kurang percaya begitu. Nah, sampai dia mencoba untuk membuktikan sebenarnya apa yang dia kurang percaya. Itu betul atau enggak sih. Dengan cara langsung menabrakin dua hal yang kontras itu. Kalau seandainya benar-benar ada, gimana dong? Ya. Lari nggak tuh sejauhin? Seharusnya dia bersyukur dong. Bersyukur? Bersyukur. Bisa melihat itu? Akhirnya apa yang dia inginkan terwujud. Akhirnya dia bisa memutuskan harus percaya atau tidak. Berarti dia penasaran sejauhin ini. Penasaran gitu. Wah, bahaya juga tuh, Bang. Kenapa? Iya, kalau sempat ada apa-apa gitu. Apa-apanya apa? Gunung angker tahu dari mana dia kalau gunung itu angker. Sekarang kan gini misalnya, kayak balik lagi ke tadi nge***k. Misalnya. Wah, nge***k di alam kamu. Begitu kan ya? Ya, Bang ya? Nge***k di alam. Emang Depok bukan alam? Ada studio TVRI alam itu beda. Depok alam bukan? Ya, alam. Sebelum jadi kota alam nggak? Alam. Lah, berarti merusak alam dong? Ada nggak yang ada di Depok? Tapi kan ceritanya... Ada enggak? Banyak orang saya semalam sama binti saya. Begitu. Eh, alam. Enak, Bang. Alam. Alam, enak, Bang. Yang bukan suami istri begitu ya, misalnya. Kan yang diomongin kan. Oh, banyak. Banyak, Bang. Tapi ada yang komentar nggak? Wah, kita ada di alam gitu. Kan Depok dulunya alam. Ya, tapi kan udah berubah jadi kota. Ya, kan sama aja dulunya alam. Tapi kan maksudnya udah ditempatin... Semua ini alam, Bang. Udah ditempatin banyak orang, jadinya kota berubah dari alam itu jadi kota walaupun ini masih alam. Ya, berarti setan ini diusir gitu. Apa nggak ada setannya? Hebat bener manusia bisa ngusir gitu. Saya kepikiran itu, Bang. Karena kata orang, kalau seandainya semakin rame manusia di satu tempat, setan itu nggak ada. Buset, Bang. Canggih juga, ya. Lah, katanya begitu, Bang. Gimana tuh, Bang? Bisa begitu? Sekarang begini. Kayak gini deh, sorry. Gimana nih? Rumah. Nyamain tuh lampunya semua biar nggak ada setan. Lah, pernah denger nggak, Bang? Setan nggak takut banget. Ya, Bang. Bang, Asuk, Bang. Ini kan saya ngomong kayak gini harus based on data, Bang, ya. Karena terlalu bahaya kalau saya ngomongnya agak ngawur. Ya. Ya kan? Ini based on data. Saya kumpulin juga data dari langit kelabu. Terus saya kumpulin juga data dari kitab-kitab. Kitab-kitab apa tuh? Nggak disebutlah. Begitu. Kamu percaya dengan kitab-kitab, Bang? Kok percaya? Itu iman saya, Bang. Oh, kitab maksudnya Al-Quran. Iya. Oh, saya kirain Abang ada lagi tuh mempercayai kitab-kitab yang lain. Nanti saya coba riset juga kan bisa apa enggak gitu kalau ketemu orangnya. Iya, iya, iya. Kalau dari Al-Quran? Jangan dibahas di sini. Kan saya harus riset dulu, Bang, ya. Abang kan saya harus riset dulu, nggak bisa. Kan di bidangnya, Bang. Dua sesuatu yang mudah, Bang. Nggak boleh asal ngomong. Oh, nggak boleh gitu. Saya suka itu. Jadi, jangan bicara di luar kapasitas. Berarti abang perpadukan antara data dengan kitab? Bisa jadi perspektifnya dua itu atau nanti saya mungkin riset lagi ke ranah psikologisnya. Jauh banget, Bang. Untuk nyari setan doang, Bang. Iya, kan. Nujuannya nanti saya mau bikin show. Oh, show apa nih? Langit Kelabu. Stand-up special show tahun depan. Wah... Itu ngebahas sih, Langit Kelabu ini. Penulisan lebih serius dari penjara suci. Wih, keren. Itu, ternyata banget. Orang pernah dengerin, Bang. Turun di mana, Lu? Bojong, bojong. Pokoknya nanti special saya... Bah, seru lah pokoknya. Saya buka gimmick-gimmick kan ya. Ah, berarti besok di show abang itu ada gimmick? Ah, iya, masa nggak ada. Wah... Yang main gimmick aja saya gimmick ya. Yang di penjara suci. Luasai yang serius, saya kan gimmick ya. Saya kan yang repot jadinya. Eh, Bang. Kenapa, Bang? Emang di penjara suci nggak ada gimmick-gimmick? Ada. Oh, di Kital Donut-nya jual nggak? Jual. Di mana, Bang? Nanti, Desember. Di Desember, rilis di... Comica.id. Comica. Oh, kenapa nggak, Bang, sendiri? Ayo, Bang, bikin... Belum, sanggup. Kayak sih, udah keling, Bang. Bikin sendiri. Ya, kan saya, Bang, kalau bikin sendiri. Mayan dia seminggu 27 juta. Oi. Nah, kan. Saya juga kaget tuh, Bang. Bocah-bocah. Kayak gitu tuh bisa mikirin uang sebanyak itu juga. Gini aja, Bang. Nanti-nanti, Bang, kalau udah serius nih, saya makin serius nih ya. Saya kalau jualin sendiri, nggak jual punya saya doang, Bang. Misalnya si presteguh nanti mau bikin show, bisa jualin di saya nanti. Saya bikinin semuanya. Oh, apa yang bikinin website-nya sendiri nanti? Dari show-nya saya aturin. Dari show-nya? Bisa saya aturin. I.O. jatuhnya, dong? Waaaah, dari tim kombutnya. Iya. Tadinya, tadinya, mau saya bikinin dari perencanaan target penjualan. Target penjualan? Perencanaan pencapaian target penjualan. Ternyata terlalu capek buat saya. Pas saya, gua ngatur followersnya biar naik juga. Tadinya kesitu, Bang. Cuma kayaknya modal saya nggak cukup. E-e. Ooooooh. Berarti, Abang nih, sekali setahun, show stand up. Niatnya tadinya saya show, tahun ini, niatnya tadinya satu tahun, dua show saya. Dua show, satu tahun. E-e. Eh, si Zawin. Iya, si Zawin. Si Zawin. Saya juga udah mulai diem tadi tuh. Jadi gimana nih, Abang atau Zawin nih? Begitu. Setahun dua. Setahun dua. Setahun dua. Banyak juga materi, Bang. Tapi sebanyakan ternyata. Soalnya kemarin pas lagi saya mau nulis penjara suci ya kan, niatnya kan saya cuma nulis setengah jam ya. Setengah jam? Iya. Kiri-kiri tuh. Kiri, disini. Set, Bang. Meja kotak-kotak kayak pake sarung. Iya. Iya. Abang nggak tahu. Kenapa? Gue tahu nih namanya nih, Acil. Paru-parunya satu. Demi Allah, paru-parunya satu. Anjir Bang. Paru-parunya satu. Udah jangan gitu. Paru-parunya satu. Demi Allah. Demi Allah, Win. Gue Win. Hidup, Win. Paru-parunya satu. Gua ngerokok nggak apa-apa tadi. Hahaha. Hahaha. Gapapa. Gapapa. Ada... Sehat-sehat lu ya? Nih gua kebalikin lagi. Gapapa. Santai. Buat berobat. Gapapa. Gapapa diobatin. Ginjal kan bisa diganti. Paru-paru nggak bisa. Eh, paru-paru bisa diganti. Tambah nggak? Wah, kurang tahu. Dia memang bukan paru-paru. Paru, Pak. Paru. Oh, paru. Cuma satu. Ya udah. Bercanda lagi gua tahan nih direkam. Gak usah ditahan-tahan. Emang paru-parunya satu. Spesial dia. Banyak nih model saya nih. Anjing aja kalau nggak banyak penontonnya. Kadang-kadang justru kita kalau bikin konten terlalu niat, viewernya jelek, Pak. Nggak juga. Saya lagi rame nih. Kan ada anda. Kan ada anda. Saya kadang bikin video nih, Pak. Ya. Yang niat banget yang kayak menurut saya ini bagus gitu. Malah. Malah kayak anjing ya. Yang saya bikin. Ah, siapa udah upload aja lah nggak apa-apa lah. Eh, kok gede. Oh, berarti nothing to lose. Bikinnya. Terlalu banyak mikirin. Wah, nanti nih bagus banget. Ekspetasi. Nah, ini kemarin saya... Eh, bukan saya. Si Jawin bahas juga nih, Bang. Ya, apa katanya? Di kelas. Kelas apa? Si Jawin bikin kelas tuh. Kelas apa itu? Buat semi-pro tapi ya. Semi-pro. Buat stand-up comedian yang... Yang masih menuju pro. Menuju pro. Menuju pro. Masih baru juga tapi nggak nyambung juga ngobrol sama mereka kan ya. Ada cewek, ada cewek. Ada cewek. Ada cewek. Assalamualaikum Mokdi. Assalamualaikum Uti. Mau kemana Uti? Mau kemana Uti? Matraman. Lewat saya lewat 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 lewat. Ada lagunya nggak ada Matraman di Matraman? Eh. Matraman. 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 Kamu Sulaiman. Tadi HP mana? Oh iya bikin kelas itu, Bang. Kenapa ceweknya? Halo Mbak. Tidak apa-apa saya lihat. Siapa tau bini saya bukan? Bukan. Saya... Eh si Jamin bikin kelas gitu. Tujuannya... Materinya ini Bang. Apa namanya? Memulai konten dari kebingungan. Memulai konten dari kebingungan? Iya. Memulai dari bingung gitu lah. Berarti itu nggak boleh dong orang-orang baru. Atau orang lain deh yang bukan stand up comedian. Ikut gitu. Tapi dia mau bayar gitu. Bukan. Karena tujuannya adalah untuk konversi audience ke stand up comedian. Konversi itu apa tuh? Konversi... Konversi... Sama kayak converter penyambung. Biatul. Hahaha. Saya tau. Converter saya tau. Jadi ada konversi Bang. Jadi audience yang dicari di Youtube. Itu gimana caranya bisa terkonversi ke audience stand up comedy. Dimulai dari penentuan... Conten. Perencanaan konten. Begitu? Iya Bang. Dan semua ilmu yang dari si Zawin itu... Kita belajar demografik dulu. Based on data yang dia kasih. Atau dari pengalaman dia sendiri. Mungkin kita lihat juga data-data yang ada Bang. Dari teman-teman kan si Zawin senap comedian profesional Bang ya? Betul. Wih pernah juara tiga di itu juga Pak ya? Di Indonesia, di Malaysia. Di Malaysia. Apa Raja Lawak ya? Maharaja. Maharaja. Iya, 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 iya. Beda sama Suci loh itu padahal. Beda ya? Kalo Suci kan talent search Bang ya? Iya, iya, iya. Kalo si Zawin itu Maharaja Lawak tuh lawan... Yang udah menang di talent search. Oh ibaratnya Liga Champions nya Bang? Betul. Kumpulan juara Suci diaduin lagi. Juara tiga? Juara tiga dia. Zawin di situ? Keren juga si anjingnya. Emang gila. Emang gila gua. Terbang gila gua. Soalnya emang paling niat dia Bang. Dari semua stand up comedian? Dari yang akhirnya... Apa dipanggil ke Malaysia. Karena Malaysia mikirnya stand up comedian bakal juara tiga lagi nih yang lain. Ternyata enggak. Begitu. Soalnya kan yang lain emang enggak riset. Si Zawin enggak riset. Abang kan kalo stand up apa-apa kan riset terus. Apapun di kehidupan. Si Zawin. Si Zawin lah. Si Zawin. Si Zawin itu kan apa-apa riset. Apa-apa riset. Saya kalo ngomong sama dia tuh kadang pusing saya Bang. Apa-apa riset. Apa-apa riset. Sepenting itukah riset di mata dia. Gini Bang. Misalnya kita ke Malaysia Bang. Komedi itu kan sifatnya relatif Bang ya. Ya. Abang kan temennya si Presteguh yang profesional ke stand up comedian itu juga Bang ya. Profesional dia Bang. Profesional. Kontol. Kontol-kontol. Jadi komedi itu kan sifatnya relatif. Ya. Lucu untuk si A belum tentu lucu untuk si B. Ya. Kita kan sudah terbiasa dengan demografi Indonesia. Ya. Yang kita tahu lucu itu adalah A. Ya. Ketika kita ke Malaysia wah ternyata beda. Lucunya itu bukan A tapi B. Demografinya beda. Orang yang mendengarkannya itu beda. Ya. Akhirnya kita harus cari tahu dong. Kita riset dong. Sebetulnya selera komedinya kemana sih. Yang lucu untuk mereka itu apa sih. Bagaimana cara struktur komedinya untuk mereka itu yang tepat itu seperti apa ya pembuatannya. Oke. Ya enggak? Setelah di riset. Di riset dicari dong. Ya. Oh ternyata beda nih. Ya. Oh beda Indonesia dengan Malaysia itu sedikit berbeda. Berbedaannya apa? Gini. Audience yang di Malaysia. Ya oh kita A. Oh enggak. Gak ada hubungannya. Oh enggak ada hubungannya. Ini gue ngomongin dalam. Si Jawin ngomongin. Ya. Struktur komedinya. Kerangka komedinya. Ya. Gitu. Oh. Beda. Terus target audiens si Maharaja Lawak itu siapa. Kan beda juga. Misalnya kita tampil di. Dasyat sama di Suci kan materinya yang disampaikan beda. Oh beda sekali. Nah sekarang komik-komik yang belum pernah ke Dasyat kira-kira. Ketika tampil di Dasyat asal tampil kira-kira apa riset dulu. Meninggal pasti. Kan bisa juga lucu sebenarnya. Bisa. Kalau mau. Nah. Mengikuti lucunya untuk mereka. Sekarang sebagai stand up komedian kita harusnya bisa memahami itu dok. Benar. Riset itu betul. Riset itu betul. Butuh sekali. Apalagi kalau main di satu tempat yang terlalu segmented biasanya stand up pola meta sangat berguna sekali. Kalau segment. Kalau segment. Iya kan. Meta itu apa ya saya. Tolong bang. Menjelaskan bang. Local jokes lah. Local jokes betul. Meta itu local jokes. Nah. Menurut abang nih. Iya bang. Iya kan. Sense of humor orang Indonesia. Saya sering banget ngobrol sama si jawit gak ngerti gini-ginian bang. Wah saya juga sama prestor gue tuh. Jarang buat riset. Oh iya iya. Karena emang udah dari lain gitu. Nulis aja tolol dia bang. Nulis mah tolol dia. Tapi kok bisa masih lucu bisa stand up sejam bang. Dicatet buku tulis. Nah. Itu pertanyaan saya. Lucu deh kalau di akut muntah beneran. Jangan. Oh iya. Jangan. Belum disediain tempat. Bener juga ya. Ntar kalau dia muntah ya. Ntar saya bilang lah ke juragan. Kenapa? Sedahin kantong plastik ya. Bisa lah episode selanjutnya deh muntah. Boleh. Bisa. Jangan juga lah. Capek saya. Apapak tadi prestor gue kenapa bisa lucu? Nah. Bukan bukan bukan. Saya bukan ngomongin prestor gue nya. Ada orang dibilang kalau born to comic dia. Udah terlahir. Born to be funny. Born to be comic. Born to be a comic. Yes. Ya kan. Jadi dia tuh emang udah terlahir aja jadi comic. Hmm. Dan udah lucu aja. Hmm. Banyak loh sebenernya stand up comedian yang nulisnya gak bagus-bagus amat. Tapi kenapa dia masih bisa lucu? Abang percaya kalau itu udah gift dari Tuhan. Oke yang pertama kita bahas dulu apa itu nulis dari perspektif stand up comedian. Bener. Kita harus pahami salah-salah dulu. Bener. Menulis dari perspektif stand up comedian. Bensin abis bang? Enggak. Menulis dari perspektif stand up comedian. Abang bilang bensin abis. Ini pertama kali kemarin orang dipom bensin kaget saya ngisi pertamak bang. Oh iya. Ya. Saya disuruh kesana. Saya gak mau saya disini. Pertama. Bantai ragu sama saya saya isim bang. Terus bang. Apa? Nulis. Nulis dari seratus media yang saya lihat ya. Dari teman-teman disana. Nulis itu bukan berarti betul-betul ditulis literal. Apa? Apa sih literal sih? Apa namanya? Apa? Bener-bener ditulis? Bener-bener? Literally. Literatur. Literally saya mojaksen. Oh literally mojaksen. Literally menulis. Orang bogor ngomong. Nah terus. Terus. Abang tau dari mana saya orang bogor? Yah. Kelater lah bang. Kayak gini bang. Awas orang bogor marah. Enggak. Maksudnya keren. Untung abang jelasin lagi. Saya lurusin kan. Terus bang. Terus. Apa? Tadi. Menulis itu bukan berarti menulis. Menulis itu bukan berarti menulis. Menulis seram komedian itu di. Menulis itu bukan menulis sembarangan maksudnya. Menulis yang menulis. Iya. Menulis yang menulis. Tapi menulis itu di kepala. Betul. Pembayangan komedi di kepalanya. Pemberdahan dari. Pemberdahan komedi. Penulisan komedi. Ya. Pencatatan komedi. Penghafalan komedi yang ada di kepalanya. Karena memang tidak semua seram komedian. Bisa menulis. Detail. Perdiksi. Bahkan mencatat tempo. Enggak. Oh tempo itu dicatat juga ya bang ya. Saya sampai ekot saya catat. Ah nih. Saya. Eh saya si Zawin. Si Zawin. Si Zawin. Si Zawin itu sampai nyatat. Itu apa namanya. Ekot. Ya. Kebetulan teman saya itu kan suka ekot juga. Nah. Gak pernah bang dia catat bang. Maksudnya? Ekot itu gak pernah dia catat. Si Zawin itu. Bahaya dong. Menurut saya tidak. Karena butuh latihan. Iya betul. Karena butuh latihan. Misal. Misal. Materinya ditulis tahun ini dan mau dikeluarkan dan ditulis ulang. Untuk 3 tahun selanjutnya. Depan ya. Ekotnya masih ingat atau enggak? Masih. Lupa pasti. Oh iya. Kemungkinan besar lupa. Ya. Oleh karena itu. Dibikin ulang akhirnya. Ya kan dibikin ulang. Ya. Nah saya tidak mau punya resiko itu. Jadi. Kalau mau diganti ekotnya ya diganti. Tapi bukan karena lupa. Karena memang kayaknya udah gak relevan. Nah. Berarti abang tulis. Pernah gak? Maksudnya. Gimana cara penulisan ekot itu? Oke. Misalnya ekot. Melambai ya. Ya tulis aja pencatat tanda. Saya tulis. Tanda bintang. Eee. ACT. Melambai. Oh. Melambai tangan-tangan. Ya. Dan ekotnya itu sudah ada di otak abang. Nah kan tetap bisa punya hilang kan. Bisa-bisa hilang kan. Oh. Nah jadi pencatatan materi saya. Itu harus ada pencatatan videonya juga. Jadi abang rekam terus. Kalau lagi serius nulisnya ya. Oke. Kalau nulisnya lagi serius kayak gitu. Abang rekam sendiri ketika abang. Enggak. Akan open mic. Oh di open mic abang tes. Si Jawin. Si Jawin. Si Jawin. Dari tadi anda ngomong saya. Dari tadi. Ditulis tuh. Iya. Cuman kan. Cuman kan. Gini. Saya. Si Jawin tuh kalau ke temen-temen baru tuh. Selalu ngajarin kayak gitu. Dicoba dulu tapi. Ya. Jadi jangan ngomong enggak. Coba dulu. Kalau gak cocok baru gak usah. Karena. Karena anak baru ini kan gak tau metodenya kayak gimana kan. Betul. Jadi suruh pakai metode kita dulu. Oh. Nanti dia akan menemukan. Oh ternyata gak cocok. Ya gak apa-apa. Hmm. Tapi untuk awal. Lu kan gak punya metode. Iya. Kopi dulu punya orang. Setelah kopi punya orang. Baru ready. Lu bisa modifikasi. Cara akhirnya lu bisa menemukan. Pencatatan yang baik buat lu tuh kayak gimana. Betul. Tapi harus ada. Pencatatan itu harus ada. Betul. Dengan cara apapun. Karena rata-rata Komika tuh pasti ada terinfluence. Pertama dia stand up. Ya. Rata-rata. Jawa. Jawin bang. Oh kiri. Kiri. Udah dimatraman ini ya? Udah. Udah dimatraman. Lumayan. Abang keinakan ngobrol kita. Ya. Makasih neng. Makasih neng. Makasih. Ya. Lumayan. Abang tau Vika gak bang? Ya. Itu kakaknya bang. Oh. Kakaknya Vika. Kakaknya Vika. Wah. Mau ngeliatin. Eh. Untung abang ngobrol pinter banget bang. Tadi bang. Tadi bang. Untung abang ngobrol pinter banget. Tadi bang. Seneng deh pasti. Wah. Coba bang. Tadi tuh. Aduh. Baju begini lagi. Nah. Kalo jauhin bang. Dulu terinfluen sama siapa bang? Pas awal-awal. Awal banget. Iya. Awal banget itu. Saya Minotap Slimboy. Wah. Politik-politik dong ya. Keras. Bukan politiknya tapi kerasnya. Oke. Tajus. Tajemnya. Konkretnya ya. Ya. Permasaan apa. Logisnya. Suka saya. Sama Bintang BT. Bintang BT. Bintang BT. Bintang BT. Nah. Waktu itu. Saya mencoba. Untuk ngegambungin. Premisnya. Bintang BT. Semi. Dengan pancelen. Bintang BT. Hmm. Saya dapet tuh lomba menang banyak tuh. Abang inget gak materi pertama abang apa? Pertama kali abang bikin materi. Dan itu abang mainin di beat pertama. Buat lomba apa bukan? Bukan. Buat open mic. Saya inget bang. Coba abang gimana coba. He? Abang nonton si press dulu yang masih inget. Gimana tuh bang? Abang dulu lah. Saya lagi inget-inget dulu nonton si jawit. Kalau saya dulu. Hmm. Saya. Saya lahir jam 1 malam. Hmm. Saya lahir jam 1. Nama saya. Eh nama saya Teguh Prasetyo katanya. Saya lahir jam 1 malam. Kaki duluan. Hmm. Pas awal dokter nyari-nyari gak ketemu. Hmm. Karena saya sembunyi. Hmm. Nah itu dulu bang. Nah itu pancelennya bang. Karena saya sembunyi. Kenapa kan tuh? Wah kenal banget bang. Kenal banget itu. Pas dicari. Sud. Saya lari kesini. Cari lagi kenal saya kenal-kenal. Nah ekal. Dari awal udah begitu bang. Si. Si ini nya bang. Si press itu bang. Nah. Itu pancelen pertamanya. Itu pertama banget ya? Pertama banget bang. Banget. Banget. Tidak ditulis bang. Tidak ditulis tapi sudah dilatih di otak. Berarti bukan open mic ya? Open mic. Open mic pertama katanya. Soalnya stand up bukan di open mic pertamanya. Di mana? Di organisasi saya. Ya udah. Apa abang bilang waktu itu? Materi gender pak. Tau gak materi gender saya di suci? Yang mana? Banyak banget. Yang. Yang. Cewek ini minta setara. Padahal setara itu belum tentu adil. Wak wak wak. Terus. Terus terus terus. Jadi seharusnya keadilan gender. Waktu itu materi saya. Ya. Itu no. Cewek minta kesetaran gender. Tapi giran. Giran di kereta. Minta duduk. Minta duduk. Saya inget tuh materi anda. Eh materi di jawin. Minta duduk. Masa apa-apa lupa? Mampus nih kalau ada. Saya naik. Saya naik kereta. Dia berdiri. Gua duduk. Ngeliatin gua minta tempat duduk. Yang gak gua kasih. Kan kesetaran gender. Kita setara. Gua malu sama-sama. Oke. Kena gak waktu itu? Kena. Kena banget. Kena banget waktu itu? Karena buat. Saya tampilnya di. Forum pembahasan gender. Oh. Meta berarti. Oh. Benar. Saya bilang. Cocok. Kalau. Itu saya bilang apa ya waktu itu ya. Atau pakai solusi yang kedua. Solusi kedua apa? Jadi di kereta. Gua duduk sama adek gua. Ada cewek. Ngeliatin gua. Gua gak kasih tempat duduk. Atau. Ya udah berdiri aja. Atau pakai solusi yang kedua. Gua duduk. Ya. Eh. Gua duduk. Lu duduk. Adek gua berdiri. Gitu. 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 Jadi adek gua berdiri pasti. Adek gua berdiri kan. Iya. Oke. Itu ditulis gak waktu itu? Atau solusi terakhir. Apa itu? Rule of 3 berarti ini? Bukan. Ekskalasi. Ekskalasi ya. Sorry. Iya. Atau. Lu gua pangku. Gitu. Kalau gak mau ya gua pangku. Ade gua berdiri lagi. Gitu. 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 Jadi. Itu materi. Justru itu materi pertama saya. Oke. Di luar open mic ya. Ya. Karena itu kan. Memang lagi di forum ya. Lagi di forum. Saya waktu itu ngisi juga. Kebetulan. Si jawiin. Si jawiin. Si jawiin. Si jawiin. Begitu. Itu kalau yang di open mic malah ngaur-ngaur. Open mic pertama abang lucu gak? Gitu. Lucu banget. Langsung lucu. Gua dulu suka mandi bertiga. Dah ger tuh. Enggak. Belum. Gua suka dulu mandi bertiga. Ya. Katanya kan. Katanya kan. Eh. Gua dulu suka mandi bertiga. Waktu di pesantren. Pasti premis abang bawa pesantren. Abang bawa pesantren gak? Eh anjing. Enggak. Enggak bawa. Berarti pas awal. Bentar lu mandi berdua. Gua mandi bertiga apa mandi berdua waktu itu ya? Ya udah. Ya udah. Janganlah engkau berdua-duaan di suatu tempat. Nanti yang ketiga. Gua suka mandi. Bareng sama temen gua. Gua pernah dulu mandi berdua. Padahal janganlah. Berdua-dua di suatu tempat. Nanti. Yang ketiga adalah setan. Eh bener. Pas gua lagi mandi kedua. Gua diketok di luar. Pas gua buka. Kuntilanak. Enggak takut. Kuntilanak yang ngomong. Jauhin. Gua lu mandi berdua. Gua ga diakin. Gitu. Gitu. Kenalin nama Pras sama Bang Jawin dong. Hah? Si. Eh. Nih. Masanya nama siapa? Azari bang. Azari. Si Jawit sama si Pras itu ga suka sama orang so asik. Gak apa-apa. Ntar disampein ke ini ya. Kalo lu so asik. Gak apa-apa. Tapi si Jawin mulutnya sendes. Gak usah ini 20. Baju lu bagus juga. So omgos. Wasik tadi ya? Terus. 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 Gitu apa? Nah. Di Comedy Cafe pernah Bapak? Si Jawin. Si Jawin. Nah. Nah dulu. Sekali doang. Terus. Gak suka. Karena gurunya di jelek-jelekin. Aduh jadi gibah disini. Ya gapapa. Siapa itu? Kan kita. Si orang gitu. Tadi kan saya dari Sam. Ke Bintang. Orang kan. Siapa gurunya di jelek-jelekin? Saya kan belajar. Siapa gurunya di jelek-jelekin? Ini nih. Saya kan belajar. Guru saya Jui Proto. Oh. Anda jelek-jelekin disitu waktu itu? Dijelek-jelekin. Oh bukan. Saya mendengar dia di jelek-jelekin. Oh. Anda mendengar Jui di jelek-jelekin. Eh si Jawin mendengar? Jawin mendengar si Jui di jelek-jelekin. Ya ya ya. Tapi gak suka lah dia kan ya. Gak suka karena itu sih sebenernya. Sebenernya respect-respect aja. Cuman kalau baru dateng. Ada orang yang di jelek-jelekin. Eh kebetulan itu gurunya gitu. Oh karena. Eh orang Bogor nih. Oh Bogor ada Jui. Oh begitu. Keliatan. Yang jelek-jelekin orang-orang situ waktu itu. Iya gitu lah pokoknya. Nah soalnya kan saya kan dari. Dia ngomong apa tentang Jui ya pak? Jangan. Saya kan dari Sam sama dari. Saya apa namanya? Bintang. Bintang. Menang bomba tuh. Saya kan gabung ke Bogor Tuhan. Ya. Ternyata di Bogor dikoreksi abis-abisan pedes. Diomel-omelin? Gak diomelin. Agak pedes aja omongannya si Jui ini. Sama bukan Jui doang ada gitu. Hmm. Sebenernya gak pedes cuman buat. Buat stand-up comedian agak pedes ya. Maksudnya materi kita di bilang jelek kan pedes ya. Ya pasti biasanya tuh agak kena mental. Agak kena mental lah. Nah dibilang begini. Eh. Lu lucu. Hmm. Tapi. Punchline lu mengkhianati premis. Oke. Dibilang kayak gitu. Dulu gua gak ngerti dan gua gak terima. Kalo Apsur kan suka... Kalo... Beda. Beda konteks. Sebenernya Apsur juga harus tetep konteksual. Sebetulnya kalo lu perhatiin. Tapi kebanyakan orang juga mengkhianati premisnya. Enggak. Enggak. Mau bedah satu-satu. Nanti di rumahnya Sipras deh. Kita bedah. Oke. Profesional jarang banget yang mengkhianati premis. Ya. Ehm. Dibilang mengkhianati premis. Gue ngerasa kayak anjing apaan ini. Enggak gue udah lucu. Enggak gue udah menang lomba kok gitu. Ada ego itu. Oh langsung egonya keluar. Enggaknya keluar. Lama. Saya. Sampai akhirnya. Fuck. Setelah suci. Saya baru paham apa arti. Dari mengkhianati premis. Apa itu mengkhianati premis? Contoh. Sebenernya lebih. Mungkin waktu itu. Penjelasannya. Enggak sedetail ini ya. Ehm. Si Hada sama si Jui itu ngomong. Kalo seandainya. Gitu doang. Kang Kritik juga ngomong gitu. Si Dede Kendori juga ngomong kayak gitu. Ramin juga ngomong gitu. Ehm. Sebenernya mungkin akan lebih mudah dipahami kalo mereka ngomongnya trim. Ehm. Ehm. Tapi mungkin karena gak bisa di trim. Ehm. Trim ini berarti dipotong? Jadi. Premis itu dibuang semua. Ehm. 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 Berarti emang. Jadi komedinya. Ah gini berarti. Komedinya tidak kontekstual. Terhadap premis. Hanya pengen melucu saja. Ehm. Gak juga. Karena premis gua bagus. Premis apa yang dia bilang mengkhianati waktu itu? Oh hampir semua materi gua kayak gitu. dulu di suci itu yang ke Bogor banyak villa liar filanya liar wah kalau itu emang kocak itu pak yang mirip-mirip gitu oh ya wajar diomelin paham saya sekarang tapi ga setolol itu tapi mirip-mirip gitu banyak villa liar awalnya ngomongin apa? villa liar iya villa liar banjir di Bogor disebabkan oleh banjir di Jakarta disebabkan oleh kiriman dari Bogor iya kiriman dari Bogor padahal Bogor ga pernah banjir sama sekali gimana caranya kita ngirim sesuatu ketika kita ga punya barang tersebut iya lagian katanya disebabkan karena di Bogor banyak villa-villa liar villa liar punya siapa sih? villa liar itu bukan punya orang Bogor kebanyakan orang luar Bogor nah ini kan jelas pancernya belum ada kan? iya belum ada saya lanjut ini villa-villa di Bogor villa liar itu gimana sih villa-villa liar oh sampe gitu orang tuh dulu ga? sekarang iya komedi kan berkembang iya 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 bang udah sejam nih ga nyampe-nyampe nih bang ha? ini kemana sih ini jurusannya sebenernya? lu kemana dari tadi? iya kampung rambutan bang kampung bojong iya ntar dulu orang sama gua sesuka gua emang ada nomor angkotnya tau loh parah ini kita jadi ngomongin stand up nih bang ga bedah stand up kita jadinya bang ya gapapa bagus lah bang buat ilmu orang orang kan banyak pengen belajar stand up juga udah ada yang 5 tahun tapi ga kagak lucu-lucu aduh saya punya tuh punya atau punya temen? bukan banyak maksudnya jangan-jangan orang yang apos kayak gitu sebenernya ga secape itu jadi yang hadir di open mic itu cuma raganya tapi pikirannya tidak bener gitu jadi kayak kan banyak tuh ya temen-temen kita yang bilangnya komik stuck tapi yang mati 75 tahun lalu masih dibawain hari ini wah banyak sekali ya wajar stucknya nah itu permasalahan permasalahannya dimana itu bang? ya itu tadi saya bilang maksudnya raganya hadir pikirannya tidak wah itu apa yang bermasalah ya maksud saya kan orang begitu lingkungan kiri kanan depan belakangnya adalah orang-orang yang hebat biasanya tapi materinya tidak berkembang permasalahannya di? ya ini dia berarti kan sebenernya temen-temen sekelirnya pasti siap bantu kan sebetulnya iya ya bantu kan bukan bikinin ya atau dia gak bisa move on dengan masa lalunya yang pernah pecah banget bisa jadi atau sudah terbiasa ngebom? ya man gitu bang gitu boleh ya misalnya ada yang nanya nih temen-temen abang mau stand up gimana sih caranya bang? dateng aja komunitas harus komunitas? kalo gak komunitas gak bisa? ya bisa kayak abang kan awalnya kan gak komunitas udah lucu iya harusnya kan gak butuh-butuh banget dong dimana saya bisa belajar mengkhianati hasil kontekstual komedi dimana saya bisa belajar itu kalo gak saya masuk komunitas berarti butuh banget komunitas nih ya? ya untuk awal-awal untuk lucu gak bisa dimana aja ya cuman kan untuk pengembangan jadi teori teori tidak bisa membuat anda lucu teori bisa membuat anda lebih lucu bener berarti itu adalah alat untuk nge-push doang iya kan? bukan nge-push ya membantu membantu bener dan komunitas bayar apa gak? gratis dateng cuman ya mentalnya harus kuat ya betul komunitas kan mulutnya pada sepedak ya setahu saya gitu maksudnya lucu diatas segala-galanya bang jadi menyingkirkan segala batasan-batasan betul bang nah tapi itu penting menurut saya penting bang jadi seleksi alam kan bang ya? bener 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 banyak yang akhirnya mental gara-gara tidak dihargai nah yaudah tidak bisa gimana cara lu bisa dihargai? kalo gak salah ya lucu aduh kalo gak salah ya lucu iya bang iya jadi emang mental harus kuat ya kan dulu juga kita pasti pernah lah ada di posisi malu ya bener tapi bisa juga lu kalo gak lucu-lucu tak masih tetap dihargai caranya jadi admin boleh jadi admin boleh kan masuk komunitas stand up juga gak selalu melulu jadi tujuannya jadi saya komedian bener bisa jadi melancarkan public speaking bisa jadi kan ada fotografi stage ya bener stage fotografi bisa jadi videografi bener banyak pengembangannya banyak sekali bisa jadi I.O ya kan banyak lah bener itu nyampe nih bang iya karena komunitas kebetulan lagi butuh banyak orang bisnis dan tenaga ahli nah itu yang kurang iya tenaga ahlinya ya tenaga ahlinya tenaga ahlinya nyampe nih bang bencin saya juga udah mau habis makasih bang ya emang ada bensinnya bang ada nyala disini ini bang saya buat makan gitu bang kok lo dibawa buat makan bang lu udah banyak ngejelasin tadi bang malah ngebawa lu bayar tadi berarti bayar kan bang tadi kan biaya konsultasi misalnya gak bayar apa bang biasanya bang sekali konsultasi bang sejauhin saya bilang lah bentar sekali konsultasi di atas WMR WMR mana dulu nih lo joker tau hahaha udah bang udah tau WMR bang tasnya bang tasnya bang oke kasih bang ya salam buat jauhin ya eh korang saya bang hah ngomong banyak uang malah dibawa mana setoran gua udah yuk kejar kejar setoranmu kejar lakukan lakukan bahagia penuh tawa semoga delamu mendapatkan tuanya kejaranmu 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 kejaranmu